Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman sudah memampir ke channel ini Dan juga terima kasih ya atas semua kritik, saran dan hubungannya pada channel ini Agar semakin-semakin berkembang Dan juga bisa memberi manfaat untuk banyak orang Karena dukungan kalian semua itu sangat-sangat berarti untuk channel ini Di depan kita ini Ini ada mesin dari jam dinding Seperti ini Lalu disini ada step down Step down yang tipe MP1584 Yang murahan saja ya Lalu ada baterai 1860 Tegangan 3,7V 3,7V Yang mana maksud tujuannya ini Kita akan merubah input dari baterai ini Ini Menggunakan ini ya Yang biasanya itu kan Misalkan baterai ini Dipasang baterai ini ya Yang besar ya AA ya Jadi akan kita coba pakai yang baterai yang ini Jelas kalau misalkan dipasang ini kan tidak muat Tapi tujuannya ini agar pemakaian baterai ini Agar hidupnya baterai itu lebih awet Jadi tidak perlu ganti-ganti beli baterai Dan itu alat-alat yang diperlukan Ini simpel saja Hanya diperlukan step down Yang sekecil ini ya Kalau dengan jari seperti ini Jadi bisa dipahami ya Seberapa kecil ini ya Simpel ya Ini hanya diperlukan ini saja Tujuannya ini step down Kita akan merubah tegangan 3,7V dari baterai ini Ini kita turunkan menjadi 1,5V Yang Sebagai ini ya Sumber atau input baterainya ya Yang disini kan 1,5V Jadi kita akan step down Tegangan dari baterai ini Kesini Menggunakan Modul ini Untuk lebih lengkapnya Kita akan terangka ya Dan sudah kita rangkai Seperti ini hasilnya Dan ini kita ngeber eksperimen saja ya Nanti kita akan pasang disini ya Di mesin ya Terlebih dahulu Kita harus sambung dulu input baterainya ya Dulu ya Kemodul Untuk pemasangan ya Jangan usahakan Jangan terbalik ya teman-teman Kita perhatikan disini Disini ada input dan out ya Jangan terbalik pemasangannya ya Jangan sampai input dipasang out Dan bagian out dipasang input ya Ya takutnya nanti rusak modul ini ya Modul step down ya Jadi usahakan jangan terbalik ya Bagian inputnya ya Yang plus dan ini min ya Ini adalah min out ya Yang di bawah ini min plus dari out ya Setelah kita install ya Bagian ini Bagian input dan outnya Kita kasih kabel Ini lalu kita coba Adjust dulu ya Out tegangannya ya Dengan menggunakan apometernya Kita akan adjust ya Untuk plusnya di merah Yang minnya di hitam Kalau untuk step down Dia langsung step down ya Walaupun cuma sedikit ya Misalkan Ini input tegangannya kita ukur dulu ya Input tegangannya ini berapa Input tegangannya 4,16 volt ya Lalu hasil outnya Ini adalah 3 volt ya Dia sudah step down Sudah banyak ya Tapi yang kita perlukan itu Dia mencapai 1,5 volt ya Sekitar 1,5 volt Kalau ada kata lebih sedikit Misalkan 1,7 atau 1,6 Tidak apa-apa Untuk step down ya Ini ada adjustnya Ada adjusternya Di bagian sini Ada trimnya Kita bisa trim Di ini ya Di komponen ini ya Ini Dengan menggunakan obeng pelat ya Obeng pelat Kita coba adjust Untuk arah putarnya Ini kita lihat ya Kalau kita Lawan arah jarum jam Dia sudah maksimal mentok Karena ini menambah ya Menaikan ya Cuma ini untuk step down Gak bisa melebihi dari input baterai ya Untuk tegangannya ya Jadi untuk arah putarnya Untuk step down ya Kita putar arah searah jarum jam ya Searah jarum jam Kebanyakan ya 1,6 Boleh lah Jadi untuk step downnya itu Pisaran Tegangan yang akan kita pakai itu 1,5 sampai 1,7 Boleh lah itu Setelah kita adjust Kita terim ya Sudah dapatkan tegangan yang kita inginkan Jadi sudah kita tinggal ini Bisa pasang Misalkan input baterainya ini ada dimana ya Oh disini plus Disini plus Dan yang disebelahnya mil ya Nah Nah Karena disini ada switch Jadi Untuk jamnya gak langsung hidup ya Jadi kita harus Ketikkan dulu Seperti ini ya Hasilnya Jadi Amannya Untuk paut tegangan Yang diperlukan dari Ini Dari Mesinnya Itu kita sesuaikan dengan Aslinya ya Misalkan 0,5 Jadi 0,5 sampai 0,7 lah Masih bisa itu toleransi Gitu Atau mungkin Untuk komponen lain juga sama ya Jangan melebihi dari Batas Inputnya ya Misalkan itu 1,5 Dipasangkan Misalkan 3 pol Jangan ya Gitu Bisa aja sih Cuma Nanti Akan bermasalah Di komponen dalamnya Gitu Jadi Supaya awetnya Jadi Disesuaikan aja ya Input kegangannya ya Gitu Jadi Cuma seperti ini ya Ini Caranya Tersempel ini ya Gitu Jadi Kalau misalkan Kalau ada teman-teman Yang nanya Bang Kalau ditambahkan Dengan modul Charger Untuk baterainya Itu bagaimana Skema installnya Gitu kan Nah Untuk pertanyaan itu Skema installnya Seperti ini Nah Seperti itu ya Teman-teman Skema installnya Untuk teman-teman Yang misalkan Mau ditambahkan Modul charger Jadi Kalau misalkan Kalau baterainya Lobet Gitu Atau Bisa kita lihat Baterai jamnya Sudah gak jalan Gitu kan Gitu Berarti Baterainya Lobet ya Jadi kita tinggal Ini Tinggal Charge aja Gitu kan Gitu Setelah kita Charge Baru Kita Setel juga ya Pengaturan jamnya Kita sesuaikan lagi Gitu ya Baru kita bisa pakai lagi Tanpa harus Kita beli baterai baru lagi Gitu Tujuannya ini Untuk pemakaian Jangka panjang Dalam durasi yang cukup lama Dan juga Menghemat biaya Tanpa harus Beli-beli baterai lagi Gitu Seperti itu ya Teman-teman Semoga ilmu yang sedikit ini Bermanfaat Dan berkat Buat kita semua Dan untuk teman-teman Yang baru kali ini Mampir ke channel ini Bisa Men-subscribe Channel ini Kali aja Di video-video berikutnya Atau di video-video sebelumku Gitu Ada materi-materi Yang bermanfaat Buat teman-teman Jadi teman-teman Bisa simak Dan misalkan Tartarik mau bikin Ya nanti disitu kan Ada penjelasannya Jadi ya teman-teman Bisa ikut bikin ya Gitu Sebelum dan sesudahnya Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya